Gimana setiap orang itu melakukan doa Doa adalah hal biasa dilakukan setiap orang Ternyata terkadang kita berdoa Kita tidak mendapatkan apa-apa Tidak mendapatkan jawaban doa dari apa yang kita doakan Kalian perlu tahu Ternyata ada doa yang salah Ada doa yang tidak berkenan di hadapan Sang Maha Kuasa Ada juga doa yang memang berkenan dan memang dijamah, dijawab oleh Tuhan Ternyata Ratu Adil miliki kunci doa yang dijawab Ternyata ada kunci agar doa kita itu dijawab Karena seringkali kita berdoa Kita itu tidak dapat jawaban doa Mungkin ada yang salah di dalam doa kita Atau doa kita memang salah Inilah kunci doa yang dijawab oleh Tuhan Dimana ada suatu ayat yang bunyinya seperti ini Atau kamu berdoa juga Tetapi kamu tidak menerima apa-apa Karena kamu salah berdoa Sebab yang kamu minta hendak kamu Habiskan untuk memuaskan hawa napsumu Jadi ternyata Ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan Dimana doa itu sebenarnya salah Salah dan tidak berkenan di hadapan Tuhan Karena apa doa yang hendak kita minta Doa adalah doa untuk dirimu sendiri Yang nantinya akan kamu habiskan sendiri Untuk memuaskan hawa napsumu Dimana doa yang seperti ini Tidak dikabulkan oleh Tuhan Karena orang ini berdoa untuk dirinya sendiri Meminta berkat untuk dirinya sendiri Dimana berkat itu akan dihabiskan sendiri Demi memuaskan hasrat bawa napsu dia sendiri Dan doa ini adalah doa yang salah Karena doa ini tidak berkenan Dan tidak benar di hadapan Tuhan Dimana Tuhan sendiri Ingin supaya kita Menjadi saluran berkat bagi yang lain Jikalau engkau diberkati Jadilah saluran berkat Bila engkau diberkati Berkatilah orang lain Untuk memuliakan nama Tuhan Ternyata doa itu ada yang salah Ada yang benar Doa yang salah Itu adalah doa Yang didoakan Untuk meminta berkat Demi keinginan orang itu sendiri Yang nantinya berkat itu Akan dihabiskan oleh orang itu sendiri Demi memuaskan hasrat bawa napsu orang itu sendiri Sedangkan doa yang benar Ada doa di mana kita berdoa Kita meminta kepada Tuhan Dimana berkatnya nanti Tidak kita berkatnya nanti Ini akan kita bagi-bagikan dengan orang lain Contoh Kita minta berkat Kita minta berkat Dan kita memberikan upah Dari hasil dari hasil apa yang dia kerjakan Sekaligus Kita memberikan suatu berkat kepada mereka Untuk memuliakan nama Tuhan Karena semuanya itu Adalah dari Tuhan Semuanya untuk Tuhan Dimana kunci dan Dari doa yang dijawab itu Ketika kita berdoa Bukan untuk diri kita sendiri Bukan dihabiskan untuk kita sendiri Bukan untuk memuaskan hasrat bawa napsu kita sendiri Tapi doa yang berkenan dan benar Adalah doa Dimana kita meminta Untuk menjadi berkat bagi yang lain Seringkali orang itu Kalau berdoa Dia itu memikirkan dirinya sendiri Seringkali orang itu berdoa Itu dia egois Contohnya Ada yang berdoa Ya Tuhan Berikan saya berkat Berikan anuan-anuan Biar hidup saya mewah Melimpah Yang nantinya Dia rasakan sendiri Dia habiskan sendiri Dia nikmati sendiri Banyak ya di luar sana Orang-orang kaya Yang hanya menghabiskan hartanya Untuk dirinya sendiri Banyak di luar sana Orang-orang kaya Yang hanya memikirkan dirinya sendiri Dimana orang kaya itu tambah kaya Tapi kekayaannya untuk dirinya sendiri Dia tidak menjadi saluran berkat Dimana orang-orang demikian itu Sebenarnya dia adalah orang yang gagal Orang kaya Yang hanya menghabiskan kekayaannya Untuk dirinya sendiri Sebenarnya dia itu menjadi orang yang gagal Gagal dalam menjalani misi Tuhan Gagal untuk menyenangkan hati Tuhan Gagal untuk memberikan Kenangan yang indah untuk Tuhan Dimana Tuhan itu ingin kita menjadi saluran berkat Bila engkau diselamatkan Maka jadilah penyelamat Bila engkau disembuhkan Maka jadilah penyembuh Bila engkau diberkati Maka jadilah saluran berkat Orang yang sukses Bukan dilihat dari harta kekayaannya Tapi orang sukses Dilihat dari Pemberkatan dia Orang sukses itu Adalah orang yang mampu Memberkati orang lain Yang mampu menjalankan visi Dan misi Tuhan Yang mampu menyenangkan hati Tuhan Yang mampu memberikan kenangan terindah bagi Tuhan Sedangkan orang gagal Adalah orang yang egois Adalah orang yang memikirkan dirinya sendiri Dia kaya Tapi kekayaannya untuk dirinya sendiri Itu adalah orang gagal Dimana Tuhan sendiri Ingin Kita bisa Menjadi saluran berkat Supaya Tuhan bisa memberkati kita lebih lagi Doa yang dijawab Adalah doa Yang memikirkan orang lain Bukan doa yang egois Demikian video kali ini Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini